Intro Musyawarah Wilayah Pemuda Pancasila Sumur ke-14 ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Yaptos Sulis Tiosuf Surjo Sumarno, Jajaran Pengurus Majelis Pimpinan Nasional dan Wakil Gubernur Sumatra Utara Musa Rajeksa serta seluruh Fader Pemuda Pancasila di Sumatra Utara Penyambutan kehadiran Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila diwarnai dengan penyembatan puluh sebagai bentuk penghormatan Sambutan tarian selamat datang Dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sumatra Utara Musyawarah Wilayah Pemuda Pancasila ke-14 secara resmi dibuka dan diharapkan terlaksana dengan baik Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Sumatra Utara Musa Rajeksa menunturkan Organisasi Pemuda Pancasila untuk saat ini sudah jauh lebih baik dari yang sebelumnya karena proses akhirnya Organisasi PPU dibentuk oleh negara untuk menjaga persatuan negara Indonesia Tidak hanya itu, dalam rangkaian acara pembukaan Musyawarah Wilayah Pemuda Pancasila ke-14 PP juga memberikan tali asing untuk masyarakat yang terdampak pada COVID-19 Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Yaitu Suristio Sujo Sumarno berharap Berharap jiwa militansi untuk sosok pemimpin agar dapat mempertahankan solidaritas Pemuda Pancasila saat ini sudah jauh lebih baik Diberhatikan yang dulu-dulunya Karena kita tahu sejarahnya juga Pemuda Pancasila dibentuk oleh negara melalui TNI Untuk mempertahankan ideologi Pancasila dan dasar perlima Jaman itu juga Pemuda Pemuda dihubungkan dari berbagai macam Akhirnya sekarang sudah masuk Pemuda Pancasila berapa generasi dan sudah banyak intelektual Dan saat ini kita dari Sumatera Utara Sudah jauh lebih baik peran Pemuda Pancasila Dua, solidaritas dan militansi terhadap Ketua Yaitrik Seperti apa kita harapkan Ketua? Ya bangsa yang besar itu yang bisa mengikat solidaritas rakyatnya Organisasi yang kuat dan besar ya bisa mengikat solidaritas dari anggotanya Untuk menimbulkan solidaritas ini kan harus ada satu teknik prestasinya organisasi terhadap anggotanya Apakah kita bisa mewujudkan aspirasi setiap anggota, ya kan? Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan BINYUS TV melaporkan.